Intro Tidak bisa dipungkiri jika aksi membabi buta para anggota separatis KKB di Papua selalu saja menjadikan masyarakat sipil serta anggota TNI dan Polri sebaik korban yang hingga kini belum menemukan titik perdamaian untuk kembali bersatu dengan NKRI Hal itu berdasarkan catatan media informasi lokal jika puluhan korban penembakan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB di tahun 2019 hingga tahun 2020 kemarin semakin meningkat yaitu di sekitar wilayah Nduga yang kerap kali melakukan penyerangan terhadap pos-pos penjagaan militer TNI dan Polri serta tidak jarang melukai warga sipil sendiri yang merupakan warga sipil asli Papua Sementara itu, Yonif Parerider 330 Tridharma telah diberangkatkan pada Juni 2020 yaitu tugas pokok mereka adalah sebagai Satgas Pantas Penyangga Mobile terhadap Satgas Pantas Mobile Republik Indonesia dan Papua Dugini Yonif Parerider 305 Tengkorak Selain itu, selama berada di wilayah penugasan di Papua pasukan Yonif Parerider 330 Tridharma sangat ditakuti oleh OPM Hal itu terbukti dengan keberhasilan Yonif Parerider 330 Tridharma yang telah melumpuhkan dan menembak mati dua anggota OPM di Nduga, Papua Ada pun dari kedua anggota OPM yang dilumpuhkan dikabarkan jika merupakan salah satu anak buah Egonus Kogoya yang tewas dalam sebuah operasi penyergapan Ketika itu, kedua anggota OPM sedang melakukan transaksi senjata di distrik kenyam Peristiwa itu terjadi pada 18 Juli 2020 lalu Menurut sumber media informasi terkait, Yonif Parerider 330 Tridharma bukanlah batalion biasa Sebab mereka merupakan pasukan infanteri lintas udara yang telah banyak mengemban misi di medan operasi peperangan Yonif ini pernah dilibatkan menumpas pemberontak seperti DITII, Permesta, PKI, dan GAM Namun, selain Yonif Parerider 330 Tridharma, ternyata satuan TNI dari Yonif Rider 501 Bajra Yuda juga telah disiagakan Untuk mengawal wilayah kedaulatan NKRI di Papua dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB Berdasarkan sumber media informasi terkait, Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto telah mengecek Kesiapan Batalion Infanteri Parerider 501 Bajra Yuda dari Yonif Parerider sebelumnya Yaitu untuk dikirim ke medan perang di Intan Jaya, Papua pada Kamis 28 Januari 2021 kemarin Menurut kutipan media informasi terpercaya, Panglima TNI telah mengatakan Jika penguasaan di wilayah Papua adalah penugasan yang membanggakan Karena pengujian kesiapan dan kemampuan tempur para prajurit terbaik TNI Telah disiagakan demi mengawal untuk kedaulatan NKRI di Papua Saya mendengar bahwa 2 per 3 dari Batalion 501 Bajra Yuda sudah pernah bertugas di sana Dengan bekal latihan pratugas Perlengkapan yang dibutuhkan termasuk dukungan-dukungan lain yang sesuai dengan peruntukannya Saya yakin penugasan ini bisa dilaksanakan dengan baik Cakra, ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis pada Kamis 28 Januari 2021 kemarin Sementara itu, di dalam pengecekan tersebut Panglima TNI didampingi oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Pangkogab Wilhan III, Letnan TNI Gani Pewarsito dan Kostrad Majan TNI Ainur Rahman sebagai bentuk kesiap siagaan para prajurit terbaik TNI Di dalam pendugasan di wilayah Papua untuk mengawal wilayah kedaulatan NKRI Selain itu, dikabarkan bahwa ada sebanyak 450 prajurit unit para rider 501 Bajra Yuda Akan bergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pantas Mobile Republik Indonesia dan Papua Nugini Mereka akan melaksanakan tugas selama 9 bulan di wilayah Intan Jaya, Papua Yang dipimpin langsung oleh Dan Yonif Letkol Infanti Arfa Yuda Prasetya Selaku dan Satgas Dan menggantikan Yonif Rider 400 Bajra Yuda yang berakhir pada masa tugasnya Selain itu, Panglima TNI juga mengingatkan supaya prajurit melaksanakan tugas Sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dan meminta semua prajurit agar meningkatkan kesiagaan Dan patroli pengamanan dengan sebaik mungkin Demi mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB di Papua Di antaranya, Batalion Infantri Pararider 501 Bajra Yuda sebagai Satgas Mobile Dan melaksanakan tugas dengan baik di bawah Panji Sang Merah Putih dan Panji Batalion TNI Demi mengawal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Namun, yang perlu diketahui menurut pelansiran media informasi FIFA Militer Ada pun Batalion yang bermarkas di Jalan Urip Sumuharjo, Madiun, Jawa Timur Bukan pasukan tempur biasa Sebab sejak berdiri pada 22 Januari tahun 1961 Yoni para Raider 501 Bajra Yuda telah dikerahkan kebanyak operasi militer tempur Sebagai misi utama di dalam melakukan pengamanan Melindungi dan menjangga keutuhan wilayah kedaulatan NKRI Bahkan, mereka pernah berhasil merebut Kota Dili pada 7 Desember tahun 1975 Ketika itu, sebanyak 280 Yoni para Raider 501 Bajra Yuda Dan Brigif 18 bersama dengan prajurit dari Grup 1 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Telah terlibat dalam pertempuran dahsyat Melawan pemberontak Tretin yang menentang dan melawan NKRI Dengan aksi propagandanya serta memberontak untuk pemberdeka dari Indonesia Saat itu, misi yang telah dijalankan oleh para pasukan terbaik dari Yoni para Raider dan Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Adalah misi yang bernama Operasi Saroja dan berhasil dengan sukses Meskipun 35 prajurit TNI saat itu telah gugur dalam pertempuran melawan anggota separatis dan pemberontak Yang kala itu juga telah didukung oleh beberapa negara atas kemerdekaan Timur-Timur atau Timur Leste saat ini Namun melihat dari situasi dan hingga mencuatnya ke publik dunia internasional Terkait isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua saat ini Dengan adanya pembelaan dari beberapa negara di dunia saat ini Tidak bisa dipungkiri jika situasi di Papua seakan mengingatkan kita kembali Dengan terulangnya pasca-lepasca Timur-Timur atau Timur Leste saat ini Dari wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Yang tidak terlepas dari peran atau campur tangan negara asing Serta menggembar-gemburkan isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia saat ini